pada demonstrasi-demonstrasi politik dan untuk mengatasinya makna ditawarkan konsep disruption ini yang dimaksudkan adalah perlunya anak-anak muda yang diasumsikan sebelumnya sebagai kelompok yang tidak siap menghadapi era disruption sehingga perlu ditangani dengan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan yang sesuai dengan arah disruption ini nah kita seperti sekarang ini adalah bagian dari proses semacam itu kita mengidentifikasi diri kita sebagai mungkin tidak siap mungkin belum siap dan harus bersiap-siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan disruption artinya penuh dengan ide-ide baru inovasi baru cara pandang yang baru yang tadi seperti yang dikemukakan Mas Hervin yang dapat mengubah secara radikal apa yang biasanya berlaku tadi ditunjukkan bagaimana koran hilang bagaimana taksi hilang dan sebagainya sebagai akibat dari ide-ide baru yang muncul dengan bantuan teknologi elektronik dan berdampak terutama dalam hubungan dengan pasar nah perusahaan-perusahaan ini akan bisa ditemukan di internet perusahaan-perusahaan terjenis ini perusahaan konsultan yang kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara mengenai pendidikan itu di dalam buku juga atau darken ini terjadi dengan jelas di Australia bagaimana pemerintah membuat kebijakan tentang pendidikan menawarkan coding sebagai bahasa baru yaitu bahasa masa depan yang diajarkan dari SD SMP SSA dan sebagainya untuk menyiapkan generasi muda atau anak-anak muda menyongsong masa depan itu jadi sesuai dengan metode yang sudah dikenupakan di atas yaitu dengan mengidentifikasi konvensi dan seterusnya perusahaan-perusahaan itu dalam salah satu laporannya menunjukkan kelemahan dalam metode konvensional yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di seluruh dunia dan terjadinya dua demokrasi besar mahasiswa misalnya yang ditutup dengan Arab yang menimbulkan korban demonstrasi yang berdarah-darah tingkat pengangguran yang tinggi itu dikatakan sebagai akibat dari ketidaksiapan anak muda dalam mengakses dunia kerja di era dikuti yang terbaik cepat dan ketidaksesuaian luaran dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja kita sekarang sudah juga melihat dampak ini dalam level kebijakan negara melalui yang namanya MDKM sesuai dengan keuntutan era diskusi lembaga di atas menawarkan usinya mengenai sistem pendidikan yang berorientasi pasar yang mengintegrasikan dunia pendidikan dengan industri dan yang berangkat dari passion sebagai pendorong lahirnya berbagai inovasi jadi saya begitu membaca buku ini langsung terbayang dan menemukan MDKM masalahnya adalah apakah disruption itu fakta atau mimpi apakah masa kini atau masa depan nah Mary Drew yang saya tebut tadi menggambarkan popularitas dan penyetaran yang terkasif dari istilah diusaha itu sebagai berikut jadi istilah itu ditemukan di dalam berbagai pertemuan disisnis dan muncul disela-sela setiap pidato membentuk cara berpikir kita dan memandu arah perusahaan kita dan membentuk perjalanan kita dengan aroma aroma petualangan membawa kita kepada jalan-jalan yang tidak terduga dan menyebar dari kota ke kota dengan suatu ketidakperduluan yang lengkap terhadap batas-batas tetapi pada saat yang sama dia sekaligus menimbulkan kesusahan ketulitan tetapi juga menyulitkan dan juga menyenangkan kita jadi penyebaran yang luas dari diselesaian wacana mengenai diselesaian ini telah membentuk imajinasi kita mengenai masa depan tentu yang disebut disruption itu adalah fakta yang juga dapat juga saksikan efeknya secara langsung tadi sudah disebutkan salah satu bentuk bisnis yang disebut sebagai disrupter adalah bisnis startup yang bermula dari perusahaan-perusahaan kecil yang tiba-tiba melejak dan menyingkirkan perusahaan-perusahaan besar yang bermula dominan tapi seperti di dalam logika disruption tadi metode disruption disruption adalah juga era masa depan sesuatu yang belum ada dia hadir bukan sebagai fakta melainkan sebagai kondicaraan sebagai wacana yang menurut Dagen disuarakan oleh berbagai agen global nasional maupun lekal karena asumsi bahwa anak muda tidak siap menghasati masa depan itulah wacana disruption dengan berbagai kekuatan agensinya memasuki wilayah pendidikan dengan sekaligus membintai gerakan masa depan bersatu arah dengan mengabaikan kemungkinan arah yang lain nah misrapsen ini kemudian membentuk semacam narasi institusional dengan mengabaikan konsepsi yang lebih dinamis mengenai kehidupan anak muda buku Dagen Dagen ini menggunakan salah satunya adalah pemahaman Brown mengenai kebijakan yang beroperasi sebagai suatu rasionalitas yaitu melakukan sesuatu melakukan praktek menciptakan praktek kehidupan sosial kultural dan ekonomik dan yang membentuk perangkat menyeluruh mengendari logika tentang siapa kita apa yang kita lakukan dalam keseharian dan kemana kita menuju atau mengorientasikan diri buku Dagen ini dijelaskan juga bahwa berluas dan berkonsentrasi pada konsepsualisasi rasionalitas politik ke dalam suatu dorongan sosial politik ke arah teknologisasi kehidupan anak-anak muda ini terjadi teknologisasi kehidupan anak-anak muda dan rasionalitas itu menyebar ke dalam berbagai lingkungan melalui perluasan identifikasi dan pendalaman proses yang sudah ada dan hal itu menarik dan hal itu menjelas memberikan dasar bagi terjadinya efeksiansi replikasi repetisi dan standar kehidupan menurut Dargen sebenarnya logika disruption digital itu bersifat instrumental atau diinstrumentkan melalui perkawinannya dengan pemahaman yang berorientasi pasar mengenai pendidikan dan pelatihan kita semua saya kira mengalami semua nah bagaimana hubungannya dengan karya saskar yang menarik adalah apa yang dikemukakan guru mengenai perusahaannya yaitu bahwa ide mengenai disruption itu dilakukan dengan berkonsultasi pada kata-kata bijak dari Paul Valerie seorang penyair Perancis yang sudah ia hafal yang bunyinya adalah namun hal satu-satunya yang dapat yang dapat meyakinkanmu adalah jika kamu tetap di tempat atau diam kamu akan jatuh saya sering menggunakan kutipan ini dengan kutipan dari Popol ini yang bunyinya adalah kita perlu bangkit atau bangun dari suatu kepikiran yang berakhir terlalu lama perusahaan dan band tidak melihat ide terus ini dalam hal hubungannya dengan sastra jadi sebenarnya ide disruption itu tidak asing bagi dunia sastra bisa dikatakan bahwa konsep disruption tadi turun salah satu kemungkinannya yuklu dari dunia sastra hal itu sekaligus berarti bahwa disruption sebenarnya merupakan hal yang tidak asing di dalamnya bahkan merupakan hal yang niscaya bagi sastra nah Drew menyebutnya sebagai satu kebiayaan mental untuk berpikir secara berbeda nah kita melihat bagaimana sastra beberapa konsep mengenai sastra yang menunjukkan bagaimana sebenarnya berpikir secara berbeda inovasi adalah hal yang niscaya di dalam karya sastra nah kalau di dalam romantisisme kita sangat akat dengan konsep ini adalah ekspresi dari jiwa yang sangat individua yang membuat karya setiap individu berbeda dari individu lainnya nah ini problem seorang sastrawan adalah bagaimana menemukan gayanya bagaimana menemukan dirinya bagaimana membuatnya berbeda dari yang lain jadi dunia keberbedaan adalah dunia yang niscaya bagi eksistensi kesastra artinya kalau tidak berpikir secara berbeda ya bukan sastra dan bukan sastrawan ya di dalam formalisme Rusia disebut juga dalam hukumannya dengan bahasa bagaimana sastra atau puisi mendisrupsi bahasa puisi adalah wacana kebahasaan yang bekerja dengan de-otomatisasi terhadap bahasa sehari-hari sebuah tindakan membuat yang asing membuat asing apa yang sudah familiar nah rifater kita juga sudah hafal tentang ketidaklangsungan yang dilakukan dengan displacing distorting creating of meaning kalau Umberto Eko menyebutnya sebagai bahwa sastra bekerja tidak dengan cara deduksi maupun deduksi melainkan abduksi nah buku sastra dan ilmu sastra profesor Tio menyebut tentang kebenaran keenam dari sastra maka seperti juga disrapsi dalam pengertian dunia di atas dunia sastra dan dunia yang terus bergerak yang tidak pernah diam yang terus melakukan edukasi meskipun kata Tio inovasi itu sekaligus selalu berada dalam ketergangan dengan konvensi mungkin pergerakan yang terus menerus itulah yang membuat definisi sastra sangat bervariasi dan terus berubah sehingga sulit untuk dibakukan kecairan atau bidamika karya sastra itu membuat teori sastra pun terus berubah harus terus melahirkan cara pandang baru pemikiran baru agar dapat terus menerus memahami berbagai karya yang juga selalu baru kita melihat ada kesamaan antara logika ekonomi politik atau wacana di sastra sekarang ini dengan sastra tetap mohon maaf Prof waktunya sekitar tiga menit lagi bagaimana mohon maaf waktunya sekitar tiga menit lagi Prof bentar saya malah enggak dengar hujan oh coba tolong oh iya ada masalah apa ya ini tiga menit lagi 5 menit lagi oke tinggal tiga menit oke jadi kita melihat tapi ada hal yang berbeda ya jadi pada wacana disruption sekarang ini yang terjadi adalah basisnya adalah teknologi tetapi disruption di dalam sastra berkeseruan anti teknologi nah ini yang menjadi masalah ya berkecenderungan anti teknologi nah tapi itu tidak berarti bahwa pada kenyataannya sastra bebas dari teknologi jadi sastra tulis lahir dari teknologi tulisan dan teknologi tetap nah sastra selalu berada dalam perlawanan terhadap teknologi tetapi dalam melawan itu melawan konferensi melawan teknologi tetapi melawannya justru dengan teknologi itu sendiri jadi sastra melawan bahasa dengan bahasa sastra melawan teknologi dengan dan dalam teknologi jadi dia lebih menjadi suatu kekuatan yang supersif terhadap teknologi dia ada di dalam teknologi tetapi dia supersif terhadap itu kita melihat fenomena sastra cyber misalnya atau sastra digital atau sastra elektronik adalah sastra yang sudah menyerap ide-ide dalam disruption terutama yang bergasi teknologi tadi walaupun masih peripera artinya tidak terlalu menimbulkan goncangan terhadap sastraan yang sebelumnya yang bisa kita sebut kanonik atau mampas dalam kasus Indonesia pasra elektroniknya masih memanfaatkan teknologi sebagai media distribusi tidak secara substansial maka yang inti yang intinya adalah yang bisa saya katakan bahwa hidup dalam dunia disruption tidaklah susah bagi sastra atau sastrawan dan termasuk juga ilmu sastra karena sudah terbiasa dengan mental habit atau dengan cara berpikir yang berbeda jadi artinya selalu menuntut inovasi dan sebagainya dan selalu mengalami goncangan goncangan dan tetap dapat mengikuti irama perubahan perubahan yang cepat dan radikal nah yang menjadi masalah adalah ini saya cepatkan saja karena ini panjang adalah ini yang penting disruption kata dasar yang tadi kita konsep kata kuncinya adalah berpikir berbeda nah sekarang kita hidup dalam wacana yang begitu kuat mengenai disruption yang berbasis ekonomi dan teknologi nah kalau kita mengikuti itu berarti kita tidak berpikir secara berbeda nah ini masalah jadi di satu pihak kita harus merespon teknologisasi dari ilmu tasra tetapi di lain pihak itu dapat menjadi kepatuhan dan tidak berpikir secara berbeda maka menurut saya dihadapkan dengan masa depan yang sebenarnya tidak terlalu jelas dan tidak terlalu pasti yang tidak bisa diramakan unpredictable dalam pengertian disruption masa ilmu sastra sebenarnya harus lebih memperhatikan persoalan-persoalan yang belum diselesaikan di dalam ilmu sastra sendiri jadi kita bisa bertanya misalnya diantara banyak teori sastra kita minim metodologi banyak sekali makalah-makalah paper-paper yang bentuknya seperti ilmiah tetapi isinya tidak bisa kita yakin meyakinkan kita tentang kekuatannya saya kira itu yang saya kira penting dan dengan cara itu kita berpikir secara berbeda walaupun tidak berarti bahwa kita tidak merespon secara positif teknologisasi dari ilmu sastra ini ada di dalam apa yang disebut humanisme atau humaniorata yang yang menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan alam yang positif untuk menangkal kecenderungan kajian budaya yang konstruksionis walaupun ada beberapa kelemahan yang saya sebutkan antara lain adalah bahwa kajian-kajian semacam itu masih sangat superficial artinya tidak bisa membangun ontologi dan epistemologi yang baru begitu juga sastra ekologi atau ekopritik lalu sastra botani itu juga menunjukkan arah mendekatkan diri kepada ilmu-ilmu alam ilmu pengetahuan alam yang menjadi yang serumpun dengan teknologi tadi saya kira begitu dulu terima kasih terima kasih Frou Farouk untuk memaparannya yang luar biasa sekali jadi era disrupsi ini bisa dimaknai sebagai tindakan menciptakan rapture menciptakan suatu retakan-retakan seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Frou Farouk disini adalah bahwa disrupsi pada mulanya adalah wacana wacana yang dibangun terutama di wilayah ekonomi sedangkan di sastra sendiri disrupsi itu cenderung kebalikannya di sastra disrupsi itu cenderung anti-teknologi sedangkan di ekonomi justru pemicunya adalah ekonomi seperti itu jadi disrupsi dalam sastra itu berada di dalam teknologi namun sekaligus subversif terhadap teknologi yang saya lihat bahwa sastra yang disruptif ini masih sifatnya superficial artinya belum paradigmatik yang perlu kita lihat sebagai kita di ilmu sastra justru adalah kita harus melihat bahwa yang penting disrupsi itu belum tentu itu berada di era sekarang atau masa depan fakta atau fiksi dan masa depan itu sesuatu yang sulit diramalkan maka dari itu ilmu sastra harus terlebih dahulu memperlihatkan persoalan yang belum terselesaikan yang tadi Pak Haruk highlight adalah kita di dalam meneliti itu kebanyakan memfokuskan pada teori sedangkan pada aspek metodologi itu masih kurang masih kurang sehingga tulisan kita itu seakan-akan ilmiah namun kalau kita mempelajari lebih lanjut lagi metode yang digunakan nyatanya kurang mumpuni seperti itu jadi itu mungkin untuk ringkasan yang bisa saya sampaikan selanjutnya terima kasih untuk Pak Faruk untuk pengaparannya kita berlanjak ke pembicara selanjutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Oman Fathur Rahman M. Hum Prof. Oman ini adalah Profesor pada bidang ilmu filologi beriau menyelesaikan S1 di Win Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Sastra Arab kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia di Prodi Ilmu Sastra dengan konsentrasi filologi dan S3 di Universitas yang sama diselesaikan pada tahun 2003 pada bidang filologi juga pada saat ini Prof. Oman selain menjadi dosen dan editor-in-chief jurnal terkemuka di Indonesia juga merupakan pengasuh pondok pesantre Alhamidia juga mantan ketua Manasa beliau juga sudah menjadi profesor tamu di banyak universitas ada Osaka Kyoto dan juga Tokyo selain itu juga beliau menjadi fellow research di beberapa universitas terkemuka di dunia juga dan saat ini beliau menjadi pengampu ngariksa ngariksa yang merupakan wadah progoman untuk mengaktualisasikan studi filologi saat ini followernya sudah subscribernya sudah banyak dan kalau tidak salah sekitar 68 episode tema sudah dibahas di channel youtube tersebut untuk karya beliau sudah sangat banyak sekali jadi ini saya hanya mengambil yang beberapa yang terkini dan relekan ada Islamic Manuscript from Aceh in the British Library di tahun 2022 kalau tidak salah ini dalam proses untuk terbit dan yang selanjutnya ada The Library of Islamic Scholar of Mindano oh sekarang sudah terbit sudah oh sudah yang ketiga ada Shator silsilah in Aceh Jawa dan Mindano dan selanjutnya buku Filologi Indonesia ini merupakan salah satu buku babon juga yang sering digunakan oleh para mahasiswa sebagai referensi salah satu referensi utama dalam studi filologi di Indonesia dan juga banyak lagi yang karya-karya beliau yang barangkali tidak mungkin untuk disampaikan semuanya demikian barangkali biografi singkat dari Profesor Dr. Oman Fatur Rahman M. HUM beliau untuk selanjutnya mari kita sambut Profesor Dr. Oman Fatur Rahman untuk menyampaikan pemaparannya di siang menjelang sore hari ini silakan Prof. Oman Fatur Rahman baik terima kasih Mas Herpin terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Sejahtera untuk semuanya Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ibu Dekan yang saya hormati dan jajaran ya dan terutama tentu narasumber kita Prof. Faruk dan juga Pak Suryadi Bu Bapak sekalian untuk menyingkat Wah ada suara ya Saya ingin konfirmasi dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik Sudah Prof Sudah Prof Baik Baik terima kasih banyak sebelumnya atas undangannya Saya ingin memaparkan sebuah materi yang terkait dengan aktualisasi studi sastra filologi dan bahasa ya tetapi tentu karena saya seorang filolo saya akan fokus pada filologinya Tema ini tentu sangat relevan sangat penting sekali untuk kita bahas karena memang kita hidup di jaman disrupsi ini jadi kita harus survive nah saya memberi judul paparan saya ini melebih-lebihkan filologi di era disrupsi jadi bikin judul saja kalau di era disrupsi itu harus atraktif sedikit supaya ini apa maksudnya melebih-lebihkan filologi ya nah itu nanti akan saya jelaskan bagi saya materi ini satu keharusan ya bagi kita semuanya khususnya yang bergelut di bidang ilmu humaniora kita tahu bahwa ilmu humaniora khususnya kajian teks-teks Indonesia itu teks-teks klasik ya kajian teks-teks klasik Indonesia itu pernah memperoleh masa kejayaannya di Leiden saya ingin mengutip apa yang disebutkan oleh Anthony Reid dalam jurnal humaniora humanities tahun 2016 ia menjelaskan bahwa pada waktu itu ia diminta tahun 2011 kan melakukan review terhadap KITLV KITLV itu sudah sejak abad ke-17 ke-18 kan itu memberikan fokus perhatian pada kajian teks-teks klasik Indonesia artinya ratusan tahun lalu tahun 2010 2011 itu di-review apakah masih relevan atau tidak dengan perubahan zaman kira-kira begitu dan saat itu Pak Reid sebagai profesor di Bindang Indonesian Studies sangat menginginkan supaya kajian kebahasaan sastra linguistik filologi kajian teks-teks klasik itu tetap bertahan di Leiden mengapa salah satu alasannya di sini disebutkan bahwa selama kurun waktu beratus tahun kampus-kampus di Leiden para akademisinya para pemerhatinya itu memberikan perhatian yang amat sangat penuh dan menempatkan teks-teks klasik itu sebagai sesuatu yang bernilai jadi klasik teks dan learning dikaji dikaji di sana jadi ada nilai yang amat tinggi sehingga teks-teks Indonesia itu apa namanya dikaji oleh berbagai sarjana sebetulnya kalau kita melihat saya ingin mengajak dulu membayangkan Leiden abad ke 18-19 saya kira abad 18-19 mari kita bayangkan atmosfer akademik di sana pada saat itu itu ada paradoks sebetulnya kaitannya dengan ilmu humaniora ini yang pertama di satu sisi saat itu sebetulnya mahasiswa di Indonesia itu justru sedang gandrung sedang didorong bahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu teknik supaya berkiblat ke negara maju salah satunya Eropa yang dianggap banyak mengembangkan ilmu-ilmu teknik pada saat itu paradoksnya adalah pada saat yang sama justru mahasiswa-mahasiswa Belanda mahasiswa-mahasiswa Eropa di Leiden di Belanda secara umum itu malah didorong diberikan beasiswa untuk mempelajari justru teks-teks keindonesiaan jadi ilmu-ilmu humaniora mereka diminta untuk mempelajari manuskrip Melayu mereka diminta dikasih beasiswa untuk menyunting teks Jawa kalau mereka belum bisa aksara Jawanya mereka harus belajar Leiden Leiden dan Utrecht saat itu itu dua kampus yang menjunjung tinggi ilmu humaniora khususnya indologinya kajian-kajian keindonesianya siapa yang tidak kenal serike misalnya pada masa itu siapa yang tidak kenal dengan penelitian tentang indonesianya secara sosiologis siapa yang tidak kenal dengan siapa tidak kenal dengan banyak sekali Van Ronkel Furho Furbrakel dan seterusnya itu kenyataan pada sekitar abad 18-19 masuk sampai abad ke-20 sebetulnya ketika kita melihat bahwa ilmu filologi khususnya kajian filologi itu memperoleh masa kejayaannya di Leiden yang ingin saya katakan kaitannya dengan judul saya adalah bahwa sesungguhnya menurut Pak Red saat itu bukan semata-mata karena memang teksnya penting memang hikayat itu penting bukan semata-mata itu tapi salah satunya adalah karena ada upaya yang sebetulnya disebut melebih-lebihkan sebetulnya waktu itu pentingnya dan relevansi ilmu humaniora khususnya relevansi dan pentingnya manuskrip Indonesia itu agak dilebih-lebihkan oleh para sarjana Belanda pada saat itu akibat melebih-lebihkan itu maka mereka kemudian mencapai masa kejayaan beratus-ratus tahun mereka mendapat proyek begitu dari pemerintah Belanda ada misalnya proyek saya kira para kedua abad ke-20 ada join project saya lupa namanya pokoknya join Dutch Indonesia program untuk Indonesian Studies dikirim para sarjana dari Indonesia ke sini ke Belanda belajar filologi belajar bahasa belajar sastra kemudian mereka kembali menjadi para profesor kita tahu di UGM di Undip di UI di UIN juga ada IIN dulu ya Profesor Baruroh Barid Profesor Hamamah Profesor Ahadiyati itu adalah mereka-mereka yang buah dari membesar-besarkan atau melebih-lebihkan teks-teks Indonesia Klasik di Leden pada saat itu jadi penting juga itu melebih-lebihkan itu tapi kita lihat coba pada 2016 ketika di review 2011 Reid kemudian mengatakan bahwa akhirnya pada tahun 2011 itu tradisi kajian humaniora khususnya dalam konteks saya adalah filologi di Leden itu can be considered finished in Holland selesai akhirnya 2011 itu tutup tidak ada lagi tidak ada lagi kaderisasinya profesornya tidak ada lagi jadi ketika ada situasi global yang berubah mungkin tuntutan ekonomi atau apa begitu maka tidak ada lagi Belanda tidak akan memberikan perhatian melebih-lebihkan lagi tidak akan mengalokasikan dana untuk mengundang para mahasiswa untuk belajar filologi Indonesia lalu simpulannya adalah kesimpulan kami menyimpulkan bahwa estapet ini this button should be passed to Indonesia sekarang estapetnya harus dikembalikan aja deh ke Indonesia the country with the central responsibility for preserving and studying its literary heritage jadi kembalikan saja kepada pemilik pemiliknya yaitu Indonesia nah oleh karena dalam konteks seminar FIB ini saya ingin menggarisbawahi bahwa ini sesungguhnya harus terus kita lebih-lebihkan sekarang itu bolanya ada di tangan kita filologi itu termasuk ketika kita berbicara filologi dalam era disrupsi kan kita semuanya tahu bahwa irisan filologi itu kan kalau secara konvensional selalu kita bicaranya dengan sastra linguistik sejarah seperti hari ini seminar misalnya seminar hari ini ya sangat konvensional konservatif begitu narasumbernya ahli sastra ahli filologi ahli bahasa nah sementara sebetulnya di era disrupsi di era kekinian irisan filologi itu harus dengan media harus dengan ahli komunikasi harus dengan ahli informasi mereka yang pop culture dan seterusnya tentu ini bukan ini soal pilihan tentu saja kalau untuk seminar saat ini kan kita sedang membicarakan landscape-nya ke depannya ini yang harus kita lakukan irisan filologi itu di era disrupsi harus diperluas filologi itu sebetulnya punya satu values yang luar biasa untuk katakanlah menyusun kontra narasi terhadap hoax misalnya mengapa karena salah satu value di dalam filologi itu selalu diajarkan untuk melacak originalitas dan otentisitas sebuah informasi sebuah info sebuah data jangan kita langsung percaya kira-kira begitu coba kalau di dalam filologi kita menelusuri metode stemma coba betapa rumitnya bahwa ini naskah A itu disalin dari naskah mana naskah B oke naskah B disalin dari F F disalin dari mana dan seterusnya itu jarang sekali ada filologi yang berhasil menyusun metode stemma itu karena sangat rumit sekali ya nah tapi ini adalah tantangan kita nah saya ingin mengajak sedikit ya untuk sampai pada bicara filologi di era disrupsi ini saya ingin mengajak sekilas coba kita lihat kilas balik kajian manuskrip dari waktu ke waktu tentu tidak akan cukup karena waktu saya hanya beberapa puluh menit ya nah tetapi mari kita lihat secara cepat saya tampilkan dalam satu slide bisa dilihat secara berurutan berdasarkan nomor bahwa di masa Belanda dulu ketika masa kejayaannya yang mereka lakukan sebetulnya lebih pada inventarisasi dan pencatatan kajian manuskripnya itu daftar keberadaan naskah dicatat didaftarkan dicatat diperikan makanya saya waktu membantu Profesor Onggris Sombotloa itu saya ingat betul tiga kata kunci dalam konteks katalog itu pertama adalah daftar yang kedua adalah catatan yang ketiga adalah pemerian itu menunjukkan tingkatan kalau daftar dia hanya daftar judul kalau catatan ada judul kemudian ada catatannya sedikit notes kalau sudah pemerian mendeskripsikan itu sudah ada pengarangnya siapa dan seterusnya tapi ini penting sekali jika bakal penyusunan katalog itu ya ada di sini oleh mereka-mereka sarjana Belanda dulu tidak ada sarjana Indonesia yang ikut menyusun katalog nah kemudian ada pada masa berikutnya kita lihat di awal abad ke-20 itu ada rintisan dari Husin Jaya Diningrat misalnya merekonstruksi sejarah Banten dengan menggunakan naskah-naskah lokal yang sebelumnya itu diabaikan jadi upaya rekonstruksi sejarah lokal mulai diapresiasi sebelumnya dianggap sebagai tidak patut untuk dijadikan sebagai sumber primer nah kemudian kita lihat pada perkembangan berikutnya kajian manuskrip itu ini untuk sampai pada era disulfi ya saya mengantarkan ini kita melihat ada satu tren yang memang itu apa ya inti dari kajian filologi ada transliterasi ada penerjemahan ada suntingan teks maaf ada suara-suara ya ya ada transliterasi ada penerjemahan ada suntingan teks yang itu adalah inti dari kajian filologi para sarjana itu mengalih aksarakan mengalih hurufkan mengalih bahasakan kemudian disunting selesai jadi dokter banyak yang jadi dokter gitu ya dan saya menyebut disini banyak sekali pengaruh Leiden disini Mazhab Leiden karena memang core atau inti dari filologi itu adalah suntingan teks tapi banyak yang berhenti disitu saja nah tahun 60-70 deras arus teori sastra masuk ke kampus-kampus di Indonesia strukturalisme semiotik hermeneutik interteks teori resepsi Derrida kemudian Roland Barth itu banyak diadaptasi oleh para filologi jadi tidak cukup ketika menyunting teks itu kalau tidak disertai dengan teorinya Ferdinand de Sosol misalnya begitu ya nah saya waktu itu menggunakan teori interteks Kristeva misalnya jadi sampai tahun 90-an itu diadaptasi itu juga satu perkembangan oke bertahan gitu ya nah kemudian dalam hal preservasinya pembuatan mikrofilm mikrofis itu fisik teks sampai kemudian sekarang digitalisasi itu juga satu apa namanya satu perkembangan yang syukurnya menggambarkan satu progres di dalam dunia pernaskahan meskipun bukan pada kajiannya pada preservasinya nah ada satu perkembangan yang nomor enam itu saya menyebutnya filologi plus karena kebetulan ini lebih banyak dikembangkan di perguruan tinggi keagaman islam di IAIN di UIN sekarang jadi kajian filologi dengan pendekatan multidisiplin saya tidak tahu di kampus lain tapi di UIN Jakarta itu di sekolah pasta sarjana sejak tahun 2016 atau mungkin sebelumnya saya kira sebelumnya 2012 itu sudah ada satu konsentrasi dengan mata kuliah filologi dan Indonesian Islamic Studies jadi mahasiswa tidak hanya cukup untuk menyunting teks menerjemahkannya tapi harus masuk pada kontekstualisasinya jadi rekonstruksi Islam lokal sekarang ada gerakan-gerakan dari Nahdotur Turos misalnya di kalangan para kiai muda NU itu yang semakin menyadari bahwa ternyata manuskrip yang disebut dalam tradisi Arab Turos banyak di pesantren kalau di Leiden itu ada mungkin 26 ribu manuskrip lalu di Perkustaka Nasional ada 15 ribuan manuskrip saya kira yang ada di masyarakat itu itu yang belum teridentifikasi itu juga tidak kurang banyaknya nah ini satu perkembangan baru nah sekarang kita ada di zaman dan sedang membicarakan yang nomor 7 bagaimana filologi ada di masa revolusi industri dan disrupsi ada perubahan cara orang mengkaji filologi cara orang memperkenalkan manuskrip cara orang saling berinteraksi saling mengaktualisasikan apa yang dimilikinya cara orang apa ya berbagi di media sosial itu ada perubahan yang amat sangat radikal itu mengapa Ngariksa juga hadir ya ngaji manuskrip kuno Nusantara setiap 2 Jumat malam saya live di Facebook kemudian videonya Alhamdulillah sudah 69 episode sudah 3 tahun tim kecil Ngariksa itu mencoba bertahan supaya kejayaan filologi yang dulu itu tidak sampai hilang di masa revolusi industri memang tidak mudah mengurus manuskrip di era ini karena tidak mudah tapi juga challenging karena kan tidak harus tatap muka karena revolusi industri ini kan nyaris tidak ada batas ruang fisik sama seperti zoom kita sekarang ini mau hadir secara biologis mau tidak yang penting ada koneksi selalu connected walaupun disconnected juga secara kumaniora secara kemanusiaan tapi ini adalah tantangan yang kita hadapi oleh karenanya saya ingin mengajak melihat untuk mengambil kesimpulan nanti di akhir coba kita lihat fakta literasi dan aktualisasi di era disrupsi ini seperti apa sebetulnya bisa tidak kita para pengkaji manuskrip menyesuaikan diri kira-kira pada karakter-karakter yang ada di era disrupsi ini tadi Prof. Faruk juga sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan disrupsinya pertama misalnya ada pudarnya otoritas pengetahuan pengetahuan itu sudah bukan lagi milik mereka yang sekolah mereka yang profesor pengetahuan itu tidak bersumber dari kitab dari manuskrip apalagi yang kuno-kuno yang sumber primer tapi informasi itu pengetahuan itu bergeser ke sumber yang instan saja saya di kelas juga kita kalau nanya mahasiswa dia kadang-kadang langsung googling nanya sesuatu jadi bukan berdasarkan bacaan sumber primer pengetahuan itu diperoleh dari penjelasan yang otoritatif berpindah menjadi komentar yang awam saja yang kadang-kadang bukan pakai logika tapi pakai sumangetnya saja bergeser dari olah pikiran menjadi tarian jari saja ibu jari ngepik di posting dan seterusnya menjawab sesuatu padahal biasanya berdebat kalau di dalam tradisi Islam menggunakan usul fikir ilmu mantik ilmu logika filsafat dan lain-lain itu sekarang pudar yang seperti itu nanti kita kaitkan dengan dimana posisi manuskrip berada yang kedua biasanya di era ini sebuah isu itu menjadi besar dan penting dalam tanda kutip itu lebih karena isu itu memang didengungkan ada buzzernya diglorifikasi dibesar-besarkan dilebih-lebihkan dan dibuat bergema oleh jaring atau komunitasnya itu mengapa ada teori Echoshember jadi kalau kita follow si A si A itu posting apa maka terus akan kita besar-besarkan atau kita retweet komunitasnya semakin besar maka isu itu akan semakin besar kalau kita balik ke tadi yang di Leiden itu kira-kira sebetulnya semacam itu ada satu orang yang dibesarkan kemudian terus merembet ke yang lain pada dasarnya ini watak di era disurupsi itu juga ada yang seperti itunya tidak selalu karena isu itu sendiri besar dan penting kadang-kadang tapi kalau dibesar-besarkan ia menjadi besar yang ketiga efektivitas komunikasi tidak lagi terletak semata pada kekuatan individu melainkan pada atraksi serta kekuatan jaring dan komunitas jaring dan komunitas jadi kalau monoton baru tiga menit pertama video itu atau tayangan itu monoton ya gak akan dilihat jadi tiga menit itu juga kelamaan sebetulnya mungkin satu menit atau tiga puluh detik bahkan ya harus atraktif jadi komunikasi baru akan terbangun kalau ah ini manuskrip ini ternyata menjelaskan tentang gempa bumi misalnya maka dia akan tertarik begitu manuskrip ini menjelaskan masa gajah mada misalnya walaupun kemudian keliru misalnya gitu ya nah itu kalau terus dibesar-besarkan dan terus ditampilkan secara atraktif lalu disebarkan ke komunitas sekarang itu coba lihat komunitas-komunitas itu melalui whatsapp melalui facebook media sosial itu luar biasa nah filologi itu itu akan mati kalau tidak memanfaatkan itu gitu ya jaring dan komunitas itu atraktifnya terutama dan yang terakhir ada ada kuatnya kecenderungan sekarang itu orang mendahulukan keyakinan mendahulukan meyakini kebenaran informasi lalu mencari pembenaran ketimbang menelusuri kebenaran untuk diverifikasi saya kira disini filologi harus memberikan kontribusi bagaimana sebetulnya verifikasi atas informasi itu menjadi satu hal yang akan menyelamatkan pengetahuan kita pengetahuan dan peradaban kita jangan hanya mengandalkan perang tagar saja nah oleh karenanya kita perlu merespon mudah-mudahan komunitas yang hadir sekarang ini saya lihat ada kadang-kadang 200 sekian 300 tapi nantikan bisa disebarkan ke komunitasnya pertama untuk para filologi secara konvensional para akademisi tetap saya kira kita harus terus mencari mengkaji menemukan kebaruan di dalam manuskrip jangan berhenti untuk mencari novelty terbitkan di jurnal tulis buku kolaborasi kerjasama untuk mengumpulkan menghimpun data-data kemudian yang penting adalah hadirkan inovasi era disrupsi tanpa inovasi akan mati hadirkan atraksi kemasan yang baik harus disajikan komunitas-komunitas saya mengapresiasi sekali komunitas yang sudah terbangun di Banyuwangi misalnya dengan komunitas Lontar Mocuan Lontar Yusuf misalnya komunitas Manasa masyarakat Pernaskan Nusantara yang bertahan sejak tahun 96 sekarang ada komunitas komunitas filologi pesantren ada Nahdoturus ada kalau di Ciputat ada lingkar filologi Ciputat misalnya itu harus terus dikembangkan tapi tidak boleh kecil saja harus terus meramaikan tema-tema yang populer tema-tema yang digemari yang atraktif tapi berbasis pada manuskrip jadi ada nilai yang dulu oleh para sarjana leden itu diagung-agungkan di Eropa itu harus kita agung-agungkan disini harus dilebih-lebihkan kalau perlu dimitologisasi diglorifikasi sehingga secara ekonomis nanti ada added value menjadi added value secara ekonomis menjadi bagian dari ekosistem yang jalan kalau ada tradisi rayakan manuskrip itu dalam sebuah tradisi sehingga mengundang media juga atraktif dan seterusnya jangan monoton konvensional konservatif saja di perpusakaan baca kemudian suntingan tek terjemahan hanya itu saja nah memang ini kita perlu topangan dari pengambil kebijakan saya kemarin presentasi di BRIN di Badan Riset dan Inovasi Nasional kebetulan memang juga salah satu bidangnya ada tentang manuskrip saya menitipkan bahwa BRIN ini yang harus memberikan kontribusi membangun ekosistem dunia pernaskahan saya menampilkan ini tentu tidak akan saya bahas semua disini saya yakin disini sebagian saya lihat ada dari BRIN juga dari peneliti BRIN kampus adalah bagian dari ekosistem dunia pernaskahan yang saya tampilkan regulasinya pemilik manuskripnya konservasi dan seterusnya ini jejaring global disini kampus jejaring keilmuan asosiasi manasa semuanya itu harus menjadi sebuah ekosistem yang siklusnya itu tidak boleh putus kalau putus dia akan selesai saya menitipkan juga ke BRIN kemarin untuk membangun infrastruktur risetnya bikin union database of Southeast Asian manuscript misalnya ini portal cukup satu pintu portal satu pintu aplikasi sekarang itu kan bisa bekerjasama dengan orang IT untuk mengakses semua database manuskrip Asia Tenggara di filter berdasarkan bahasa aksara tema kejawaan sastra linguistik dan macam-macam kemudian bisa juga sekarang itu karena publikasi sudah banyak sejak abad ke-17 sampai sekarang kan itu meluber sekali apalagi KITLV-nya sudah tutup kenapa tidak kita menyusun satu portal misalnya untuk mengakses semua penerbitan artikel buku tesis disertasi laporan penelitian itu harus bisa diakses satu pintu oleh para peneliti sehingga tidak ada redundansi tidak ada pengulangan selalu ada kebaruan dan saya mengusulkan juga ada ensiklopedi ensiklopedi teks-tek Nusantara beragam subjeknya nanti bisa di filter berdasarkan mungkin bahasa atau kata yang dipakai pada abad ke-18 19 itu apa nah saya kira itu salah satu apa namanya yang saya tawarkan dan sejauh ini apa saya mencoba membersamai filologi di era disrupsi dengan ngariksa gampang-gampang susah sih yang penting itu istiqomahnya karena ini volunteer sifatnya diadakan di rumah pakai HP saja sebetulnya tidak mahal tetapi saya mengandalkan jejaring komunitas ada mahasiswa saya tidak banyak tetapi ada jadi kalau filologi itu prinsip saya tidak perlu semua kampus itu mengembangkan filologi tapi harus ada satu kampus yang fokus mengembangkan filologi tidak harus semua sarjana itu berbondong-bondong untuk belajar filologi tapi harus ada satu dua sarjana yang fokus istiqomah mengembangkan mengkaji filologi dengan cara begitu saya yakin akan lumayan bertahan harus saling mensupport silahkan kalau mau support ngariksa subscribe channelnya baru ada 4.600 subscribernya mungkin setelah diundip ini bisa nambah saya kira demikian mungkin sebagai penutup terangkali ini refleksinya dari saya refleksi bagaimana mengaktualisasikan filologi di era terkini pertama gunakan perspektif filologi itu sebagai jendela untuk berdialog membersamai setiap isu kalau ada isu apapun coba respon isu itu di media sosial atau di kalau bagusnya di artikel mungkin opini tapi dengan perspektif filologi perspektif manuskrip beradaptasilah dengan perubahan teknologi informasi dan komunikasi nge-tweet boleh lah saya juga menggunakan space di twitter percayalah bahwa di era distruksi ini masih banyak yang membutuhkan ilmu dan rasa rasa itu yang mungkin hanya dapat dijumpai dalam filologi bahasa dan sastra tidak dalam angka dan algoritma semata ubah tantangan menjadi prestasi filologi harus mempengaruhi dan memfasilitasi pengguna piranti digital agar dapat menciptakan peradaban baru untuk kemaslahatan bersama kalau dalam tradisi islam itu ada satu ungkapan sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain sekarang sebaik-baik filolog adalah orang atau filolog yang memberi manfaat kepada ilmu yang lain terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Dr. Oman Fatur Rahman untuk pemaparannya yang luar biasa sekali jadi apa yang disampaikan Prof. Oman dari mulai siklus pengkajian filologi dari tahap inventarisasi naskah dan pembuat katalog hingga aktualisasinya di era sekarang sudah dikaparkan dengan sedemikian rupa disini kita melihat bahwa kajian filologi di abad 18 itu diawali dengan sesuatu yang sifatnya itu melebih-lebihkan sehingga kajian filologi ketika itu menjadi sesuatu yang leading sampai sekarang namun sekarang estapetnya sudah dipindahkan ke kita dikasih ke kita ke orang-orang Indonesia bagaimana kita untuk caranya melanjutkan hal itu ada beberapa cara tentunya pertama kita harus melakukan cara yang konvensional seperti biasanya kita lakukan di dalam dunia akademik pengkajian-pengkajian filologi secara konvensional melakukan transkripsi transliterasi dan lain sebagainya terus juga kita melakukan inovasi misalkan dengan cara seperti mengeriksa seperti itu dengan sabar selama tiga tahun tanpa henti bisa menghasilkan 69 video terkait hal itu dan itu bermanfaat juga bagi kita-kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk kuliah di jurusan filologi seperti itu yang ketiga tentu perlu ada kebijakan yang terkait hal ini terkait dengan pengembangan atau pengembangan studi filologi di kita dimana kebijakan itu sangat perlu untuk membuat filologi itu leading di kita di Indonesia karena dulu juga kan beasiswa dari orang-orang yang merapa untuk pelajari bahasa kita mempelajari filologi kita itu kan dengan kebijakan-kebijakan tertentu seperti itu dan terakhir barangkali kita perlu untuk mengaktualisasikan untuk menerapkan perspektif filologi dalam menghadapi era disrupsi ini misalkan tadi ketika di era disrupsi ini banyak informasi yang banyak kacau balau seperti itu kita harus melakukan pendekatan seperti filologi melakukan fact-checking melakukan ketodus tema dan lain sebagainya terhadap berita-berita yang kita terima hoax dan lain sebagainya demikian barangkali untuk ulasan saya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Oman Fatur Rahman bagi para ibu bapak peserta webinar yang hendak bertanya bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar atau nanti di sesi tanya jawab baik untuk mempersingkat waktu saat ini kita akan melaju ke sesi selanjutnya yaitu bukan sesi selanjutnya atau itu pembicara selanjutnya yaitu pembicara yaitu Dr. Muhammad Suryadi M. Hum beliau akan melihat bagaimana aktualisasi studi humaniora di arah disrupsi ini dalam konteks ilmu bahasa atau linguistik untuk itu mari kita saya lanjutkan ke Dr. Muhammad Suryadi monggo Bapak hai mohon maaf sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu CV beliau beliau Dr. Muhammad Suryadi M. Hum S1 beliau diselesaikan di Universitas Diponogoro tahun 1987 dari Prodi Sastra Indonesia yang kedua selanjutnya di S2 beliau melanjutkan di Universitas Gajah Mada di program studi linguistik dan S3 di program studi linguistik Universitas 11 Maret saat ini beliau menjawab sebagai ketua program studi magister ilmu sastra beliau juga sempat melakukan short course mengikuti short course di University Frankfurt Jerman pada tahun 1991 karya beliau juga sudah banyak juga banyak sekali hanya saja yang terkini beberapa diantaranya adalah ini beliau fokus kepada linguistik terutama linguistik untuk objek studinya linguistik pesisir bahasa pesisir seperti Pekalongan Tegal Semarang dan lain sebagainya tapi tidak tentu tidak terbatas pada itu saja yang terbaru adalah merekonstruksi alur lingual arah perkembangan bahasa Jawa dialek Tegal berdasar desain situs dan potensinya ini baru terbit saat ini tahun 2022 dan di 2021 juga ada beberapa tulisan beliau potret perempuan Jawa dalam makna asosiatif diakronis peralatan rumah tangga tradisional juga ada the combination of natural elements and characteristics of Japanese woman in the lexicon of the traditional household equipment ini beliau terbitkan di tahun 2020 masih banyak sesungguhnya karya-karya beliau hanya saja karena perlu seminar lagi untuk membahas satu persatu karya beliau maka kita langsung ke dokter Muhammad Suryadi untuk menyampaikan pemaparannya monggo Bapak baik terima kasih Mas Herwin silai rahman rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat siang dan salam hormat kepada Prof. Haruk juga kepada Prof. Oman yang sudah memaparkan begitu detailnya insyaAllah kami hanya sekedar melengkapi di bidang kelingualan saja dan salam hormat kepada Budekan beserta jajaran dan sejawat serta para peserta webinar dan para mahasiswa kami Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan bertukar pikiran tentang pikiran-pikiran yang saat ini cukup merisokan dalam diri saya dan juga mungkin yang lain bagaimana perkembangan bahasa begitu masifnya di era digital ini baik untuk konformasi dulu apakah suara saya bisa terdengar mas Herpin bagus terdengar dengan sangat baik sekali baik Alhamdulillah baik kami akan share dulu materi saya baik sudah tampak Mas Herpin Pak Sampun sudah tampak Sampun baik Bismillahirrahman Rahim kami mengambil sisi yang ketiga tentang aktualisasi studi bahasa di era disrupsi seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Prof Oman sebenarnya ini bukan disrupsi lagi karena dari semua sisi sudah dibicarakan dari sastra kemudian dari filologi dan dari bahasa harusnya di luar ini harus ikut tampil tapi ini persoalan lain yang kita coba untuk melihat sisi-sisi dari disiplin yang berbeda saya akan mengambil tema yang pendek saja bahasa bergerak begitu cepat dan sangat masif saat ini di era disrupsi perubahan memang tidak bisa kita ramalkan perubahan sangat begitu cepat cenderung anomali tidak bisa diprediksi tenaga manusia mulai digantikan dengan mesin bahkan diambil oleh robot sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang konvensional mulai ikis dan digantikan dengan startup kemudian kita lihat di bidang olahraga sistem itu mulai mengatur dan bahkan dapat mengambil keputusan kita lihat video aslen dalam sepak bola di BIPA dimana terjadi hal yang sangat rumit maka video itu yang ikut memutuskannya dan sistem pun yang akan mengambil keputusan itu kita sekarang lihat kita gunakan sehari-hari kita menggunakan gojek dari gojek itu kita menyepakati bahwa berapa yang harus saya bayarkan ini artinya bahwa sistem itu sudah mengatur segala-galanya dengan perubahan perubahan yang sangat begitu drastis yang susah untuk diramalkan kita lihat sekarang di sini pemanfaatan sosial media yang sangat beragam ini yang menyebabkan perubahan perubahan bentuk ketata bahasaan struktur sekarang sudah dialihkan struktur internet struktur kalimatnya bahasanya kosa katanya sekarang sudah mengikuti perkembangan sosial media bahkan sering sekali saya menemukan tulisan-tulisan mahasiswa baik dari S1 maupun yang pasca sarjana kalimat bagunya sudah cenderung berubah menjadi bahasa lesan yang ada di internet nah ini apakah ini sebuah pikiran pada diri kita bagaimana ini terjadi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari kenapa tidak bisa kita hindari ini adalah zaman memang kondisi seperti itu perubahan perubahan yang begitu masih begitu cepat itu menyebabkan perubahan perilaku kita lihat orang pemalu sekarang menjadi pemberani pendiam menjadi banyak menulis bahkan orang satria pun banyak sembunyi dibalik dirinya kalau kita lihat di sosial media banyak sekali orang-orang yang di dalam penyataannya dia itu pemalu tetapi begitu aktif di dalam sosial media kemudian dia menyebarkan berita-berita menyebarkan meng-share apapun yang dia miliki tanpa harus dilihat dulu ini banyak terjadi dan ini hal-hal seperti ini tidak bisa ditolak bagaimana caranya ini apakah ini sebuah perubahan yang menyebabkan bahasa terus berkembang dengan penggunaan yang begitu tidak bisa dikendalikan ini sebuah pemikiran yang harus kita pikirkan bersama kita lihat perilaku yang kerap muncul penutur itu cenderung menisbikan kekasan dan keedah bahasa baik lesan maupun nulis yang diadaptasikan sesuai dengan penulisan di media masa ini yang terjadi bahkan ini menjadi perilaku sehingga banyak di kampus juga ditulis di dalam layar bagaimana perilaku mahasiswa untuk menghubungi dosen lewat WhatsApp nah ini banyak sekali ini perilaku-perilaku seperti ini banyak terjadi dan ini apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau justru ini sebagai tanda-tanda perkembangan yang ada pada saat ini harikat martabat insan manusia mulai digoyahkan dengan penggunaan bahasa itu sendiri ini ini sangat 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 menarik ini yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam listrik forensik seringkali terjadi banyak sekali apa yang terjadi bidang forensik banyak yang Pak Suryati Pak Suryati Pak Suryati Halo Pak Suryati sudah masuk lagi Halo Halo Pak masih oh iya mohon maaf saya terpental keluar ya ini yang menjadi diskontinue tadi Prof Oman sebenarnya kita menjadi diskontinue ini benar-benar terjadi suara saya sudah bisa masuk Mas Suryati sudah 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 seperti sedia kalah saya Alhamdulillah ya atau karena sholat asar mau masuk jadi terpental dengan sendiri ya ini kita harus diingatkan ini Pak Suryati baik saya selanjutnya lagi waktu saya tinggal berapa masih ada 18 menit lagi Pak 18 menit ya sudah sudah tampak Mas Irvin sudah sudah tampak kembali oke ya baik lah saya lanjutkan lagi saya persingkat wakunya perilaku yang muncul saat ini di dalam media sosial itu untuk sementara bisa dikategorikan tiga satu adalah representasi dimana ya akun media ini menjadi wakil dirinya ya menjadi wakil saya menjadi wakil kalian kemudian yang kedua semi-anonim dimana diri kita mampu menjaga jarak dengan akun media sehingga kita bertindak bisa cukup hati-hati kemudian ada anonim mutlak dimana diri kita itu merekayasa ya identitas kita di akun media sehingga orang tidak tidak tahu siapa kita ya nah ini 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 yang sering terjadi diantara kita kita menggunakan yang mana ya nah ini ini sering-sering yang terjadi mungkin nanti akan muncul perilaku yang berbeda lagi ya kita lihat karena perkembangan ini tidak bisa diramalkan ya perilaku ini memiliki dampak yang besar terhadap penggunaan akun media menjadi positif bagi penggunanya dan juga menjadi negatif bagi penikmat dan penggunanya juga jadi kita harus bijak di dalam menghadapi ini ya kemudian akan diberi juga informasi yang tepat atau justru sebaliknya ya nah ini ini yang perlu kita menerima sadari ya jadi kita harus bijak untuk menghadapi seperti ini ya akhirnya apa fungsi akiki bahasa untuk mengangkat hadapan manusia dan keharmonian kerjasama menjadi semakin baik atau sebaliknya menjadi semakin berlonggar atau semakin rosor nah ini itu masalah itu dan opini ini menjadi menjadi hal yang yang perlu kita pertimbangkan lagi ya nah ini saya akan bercerita tentang kunikan bahasa ya dimanapun dimanapun penggunaan bahasa itu mengikuti sesuai zamannya ya zaman saya itu zaman tiga masa ya masa manual kemudian masa komputer sekarang masa digital mungkin mas Irvin pada masa digitalnya ya jadi merasakan itu bagaimana saya membuat skripsi dengan mesin tiktok ya yang tidak pernah gelisah pada saat lampu mati ya nah ini dan kemudian bagaimana menghadapi oret-oretan sang profesor untuk di dalam di atas skripsi dan tesis saya kemudian dengan metode gunting dan tempel nah ini ini berbeda ya ini zamannya kemudian setidak-tidaknya bahasa itu menjadi potret di depan zamannya potretnya tidak akan hilang walaupun yang dipotret sudah tiada atau sudah berubah nah inilah bahasa ya jadi bahasa itu selalu melekat nah ini kami membuat potret ya yang sangat berbeda-beda yang satu bisa memotret putuh wajahnya yang justru yang satu itu cermin yang membelakangi dirinya nah inilah yang disebut dengan distribusinya disini ya bagaimana dengan studi bahasa nah ini ya bagaimana dengan studi bahasa kita tadi sudah dengan Prof. Paruk bagaimana dengan studi sastra kemudian Prof. Oman bagaimana dengan studi filologinya sekarang bagaimana dengan studi bahasanya ya di era disrupsi ini pergeseran-pergeseran aktivitas dari manual menjadi robot yang serba otomatis akan membawa pengaruh yang sangat pesat ya disrupsi bahasa berdampak negatif terhadap pemertahanan dan pergeseran bahasa ya maka dengan dampak seperti ini ya Fakultas Ibu Budaya mencoba membuat ya sebuah tradisi yang disebut dengan lamas yang sudah berjalan lama 1-7 lingwet maintenance and shift ya bagaimana cara ya mempertahankan bahasa melindungi bahasa rata pergeseran-pergeseran yang terjadi dan perubahan itu kemudian juga ya bisa berdampak positif bagaimana dampak positif itu terjadinya perkembangan cabang-cabang linguistik yang interdisipliner ya jadi saat ini ya dengan era yang disrupsi ini ternyata membawa dampak yang positif perkembangan linguistik interdisipliner itu berkembang begitu cepat ya tetapi kita harus menyikapi harus seimbang antara negatif dan positif itu terutama kalau kita berhadapan dengan pelindungan bahasa-bahasa daerah ini harus kita harus sangat bijak ya karena saat ini kita sudah terbebas dari ruang terbebas dari waktu terbebas dari tempat kita yang penting connect walaupun kadang-kadang tidak connect ini 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 sesuatu yang yang terjadi saat ini perubahan yang begitu sangat sarta-merta tidak bisa diramalkan ya ternyata ini membawa dampak yang sangat cukup baik era disrupsi terhadap studi bahasa kita rasakan problematika era digital terhadap penggunaan sosial media menyebabkan persoalan kehidupan menjadi trending topic tadi sudah di utarakan oleh Prof Oman semua bisa dibesar-besarkan tergantung pasarnya sehingga bukan individual yang dipikirkan tetapi adalah komunitasnya ini ternyata memiliki berpotensi terjadinya konflik dan persinggungan kalau persinggungan berkaitan dengan di ranah peradilan maka lahir apa yang saat ini baru berkembang mengalami perkembangan yang sangat pesat itu ada linguistik forensik sangat berkembang menghadapi penggunaan penggunaan bahasa di sosial media yang selalu menimbulkan konflik kemudian persinggungan dengan ranah-ranah peradilan kebetulan di fakultas ilmu budaya di S1 juga sudah ada mata kuliah yang ini berkaitan dengan kebutuhan market juga muncul mata kuliah linguistik forensik di sini mahasiswa juga dilibatkan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di dalam penyidikan dan bagaimana cara menganalisisnya ini berkembang sangat bagus kemudian perkembangan berikutnya pemanfaatan ruang publik ini mendorong perkembangan linguistik landscape dimana para alimis muda ini banyak sekali yang menjadi konsultan bahasa dalam dunia periklanan dan ini mudah-mudahan juga menjadi mata kuliah yang bisa ditawarkan juga di dalam fakultas ilmu budaya linguistik landscape yang memberikan pasar dan ini untuk mata kuliah merdeka belajar itu bisa dimanfaatkan karena dimana mahasiswa mempunyai kepekaan yang original terhadap penggunaan-penggunaan bahasa di era milenial ini ini sangat-sangat mudah dan artinya mudah berkembang dan ini juga pasar sudah menunggu seperti ini memang harus menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi kemudian yang sangat-sangat berkembang sangat pesat sekali saat ini adalah korpus linguistik karena korpus linguistik ini memanfaatkan teknologi digital dimana kita bisa melihat berapa jumlah posakata kata yang trending tahun 2022 berapa kata-kata yang trending tahun 2021 ini ini sangat sangat-sangat luar biasa perkembangannya dan ini pengaruh dari era digital ini jadi kalau sastra melawan teknologi dengan teknologi kalau bahasa itu memberikan layanan terhadap teknologi itu sendiri sehingga menjadi sebuah perkembangan ilmu kemudian ada linguistik akustik dan kemudian juga ada kampus online itu dari persoalan digital juga baik sebagai simpulan yang sangat sederhana dari pikiran-pikiran saya ini tadi pertama perubahan yang terjadi di dalam praktek berbahasa pada era diskripsi tidak dapat dipungkiri bahkan telah melampui teori-teori kebahasaan yang ada namun teori-teori kebahasaan akan terus mengikuti perkembangan tersebut jadi teori-teori kebahasaan itu pasti akan tertinggal tetapi tertinggalan itu disadari nanti akan mengikuti perkembangan perkembangan sehingga ilmu bahasa terus akan berkembang sesuai dengan zamannya yang mulai dari awalnya oleh di Sasur sekarang sudah menjadi perkembangan perkembangan yang sangat luar biasa hal yang wajar bila di era diskripsi membuat teori-teori linguistik modern terkadang belum mampu menjelaskan kejala-kejala kebahasaan yang saat ini ini adalah tantangan bagi linguis-linguis muda untuk dihadapi bukan untuk dihindari jadi selama ini teori-teori linguistik yang belum bisa menjawab tatanan penggunaan bahasa saat ini itu hal yang wajar tetapi itu harus dihadapi tidak boleh dihindari karena ilmu terus akan berkembang perkembangan linguistik interdisiplinan lebih pesat namun kekuatan linguistik mikro itu tetap menjadi basicnya sekuat apapun pemikiran verdintisasur tetap kita gunakan sekuat apapun perkembangan saat ini penggunaan teorinya Blomfield masih kita manfaatkan begitu juga dengan teori-teori Chomsky tetap kita manfaatkan itu adalah sebagai basicnya terima kasih untuk sementara begitu Mas Herbin mohon maaf bila ada kekurangan dan akhir kata saya mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Muhammad Suryadi M.H.U. untuk pemaparannya terkait dengan aktualisasi studi linguistik di era disrupsi ini Pak Suryadi tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana media sosial yang berkembang saat ini yang begitu paradigmatik begitu hegemonik itu bisa mengkonstruksi bahasa jadi bahasa dikonstruksi oleh media sosial dan menariknya perubahan yang masih tersebut juga justru mungkin bukan menjadi tantangan bukan lebih menjadi tantangan tapi justru menjadi peluang yang besar bagi linguistik-linguistik muda untuk mengkaji kebahasaan dimana dengan berkembangnya media sosial yang tadi mengubah bahasa yang 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 di dalam berbahasa di media sosial orang-orang itu bisa memiliki tiga kemungkinan merepresentasikan dirinya pertama merepresentasikan secara total bahwa akun media sosial adalah dirinya yang kedua yang semi-anonim dimana si yang punya akun bisa berjarak dengan akun yang dia buat dan ketiga bahkan anonimin secara mutlak dimana dia merekayasa dirinya di media sosial hal itu implikasinya banyak sekali dan justru bisa menjadi peluang untuk dikaji dengan pendekatan linguistik misalkan tadi linguistik forensik dimana linguistik forensik ini bisa digunakan untuk menganalisis fenomena kebahasan seperti tadi juga semakin meluasnya lanskap linguistik jadi bisa ke aspek copywriting ke aspek komunikasi periklanan dan lain sebagainya dan juga karena era media sosial ini seperti tadi yang Prof. Oman disampaikan melebih-lebihkan nah melebih-lebihkannya ini bisa digunakan untuk mengkaji fenomena kebahasan melalui pendekatan linguistik korpus kita melihat bagaimana tren kata yang muncul di tahun sekian bulan sekian dan lain sebagainya itu bisa kita analisis secara linguistik korpus barangkali di dalam kajian linguistik melihat disrupsi ini sebagai peluang untuk pengkajian lebih lanjut karena banyak teori-teori kebahasan yang ada saat ini belum bisa menjawab fenomena kebahasan yang muncul akibat era disrupsi ini demikian mungkin simpulan saya terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Suryadi kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab disini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat ada dua pertanyaan untuk Profesor Oman Faturohman barangkali kita akan yang pertama adalah apa kontribusi filologi bagi masa depan budaya manusia di era telekomunikasi ini yang kedua pertanyaan dari Mas Ilham beliau menanyakan bahwa Prof. Oman tadi menyebutkan filologi itu harus dibesar-besarkan saat ini mengapa perlu dibesar-besarkan apakah filologi itu masih memiliki relevansi yang besar atau masih bermanfaatkah dan masih adakah filologi itu sehingga perlu dibesar-besarkan dan kedua masih dari pertanyaan Mas Ilham disini disebutkan bahwa bukannya filologi itu mencari sesuatu yang bisa disebut anti terhadap perubahan-perubahan kita melihat bahwa di dalam penurunan naskah itu kan seringkali ada perubahan-perubahan itu dan filologi itu kan mencari atau memperbaiki perubahan melacak perubahan-perubahan tersebut lantas disrupsi yang sangat kuat artinya sangat mengedepankan perubahan itu apakah tidak berkontradiksi dengan kajian hakikat filologi yang mencari tadi mencari perubahan-perubahan itu demikian Prof. Oman mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya ya terima kasih Mas Herpin sangat piawe sekali ini moderatorinya terima kasih banyak ya yang pertama untuk Mas Irman Shah atau Pak Irman Shah salam kenal kontribusi filologi untuk masa depan budaya manusia filologi itu sudah ada sejak zaman Yunani sudah ada sejak zaman Bahula dalam tradisi Arab dalam tradisi Eropa nah juga saya meyakini bahwa akan tetap ada sepanjang manusia ada karena apa karena memang filologi itu ilmu tentang tentang budaya manusia tentang humaniora tentang sesuatu yang selama rasa ada selama kebudayaan itu ada maka filologi akan tetap ada sebetulnya bentuknya saja yang akan berbeda-beda jadi kontribusinya saya kira terutama pada kemanusiaan itu sendiri ya mungkin teknologi sudah sedekian canggih ada artificial intelligence teknologi digital yang luar biasa tetapi ada sisi-sisi tertentu sisi rasa sisi emosional barangkali yang mungkin sampai saat ini saya kira ya itu tidak dimiliki oleh teknologi ya meskipun ada film-film yang sudah menyatakan menggambarkan bahwa ya kelak teknologi juga punya rasa begitu ya kira-kira seperti itu saya sangat meyakini sekali bahwa ini memang jawaban ini terkait dengan apa yang ditanyakan juga oleh Mas Ilham ya Mas Ilham di Undip menanyakan apakah masih relevan filologi itu untuk saat ini gitu ya saya melihat kehidupan kita ini sebetulnya sejarah yang berulang saja makanya filologi akan terus relevan kalau saya melihatnya sejarah yang berulang COVID-19 itu orang kalau putus mata rantai pengetahuannya memori kolektifnya putus dari wabah yang pernah mendera pandemi yang pernah mendera pada sejarah kebudayaan manusia maka ia akan akan ada missing link di dalam pengetahuannya padahal pandemi itu sudah terjadi ketika The Black Death abad ke-14 atau ketika terjadi wabah di masa Rasul di masa Sayyidina Umar bin Khattab misalnya puluhan ribu sudah meninggal kita sudah banyak belajar manuskripnya ada manuskrip itu digalinya dengan apa ya dengan teori-teori filologi salah satunya jadi relevansi itu selalu ada kemudian gempa bumi kemudian liquefaksi bahkan silahkan lihat beberapa episode dengan riksa saya mencoba untuk itu ini soal kemauan saja dan kemauan dan kemampuan melihat benang merah antara kehidupan kita dengan yang sebelumnya jadi kita ini selalu mengulang sejarah pada dasarnya jadi kalau ditanyakan apakah filologi ini berada dalam keadaan antara ada dan tiada eksis dan tidak eksis ada tidak adanya sesuatu itu kan tergantung pada ia bergeliat atau tidak ia aktual atau tidak dan ada atau tidak adanya sesuatu termasuk ada atau tidak adanya filologi memang tergantung pada ekosistemnya hidup atau tidak ekosistem itu kan sebuah mata rantai hubungan pola hubungan antara makhluk hidup dengan benda yang mati nah benda mati itu manuskrip makhluk hidup manusianya kemudian ekosistem itu juga regulasinya ekosistem itu juga adalah orang kampusnya para penelitinya mata kuliahnya beasiswanya itu semuanya harus menjadi ekosistem kalau putus maka ya dia tidak akan ada filologi itu itu mengapa ya sama seperti orang jualan beras walaupun nanam padi misalnya di sawah tetapi di pasaran pemerintah mungkin mengimpor saja misalnya begitu ekspor-impor impor saja ya maka mungkin tidak akan hidup para petani filologi juga sama ada atau tidaknya itu tergantung pada hidup atau tidak ekosistem yang tadi saya paparkan siapa yang menghidupkan ekosistem itu ya kita-kita sendiri kalau kita di kampus ya di kampus lalu yang terakhir Mas Ilham menarik sekali menyebut bahwa apa perlu kita merespon era disurpsi dalam konteks filologi bukankah filologi itu memang amat posesif katanya terhadap perubahan-perubahan sementara yang dipentingkan dalam era disurpsi adalah selera pasar pasar itu menurut saya sangat diperlukan karena juga bagian dari ekosistem pasar itu selera pasar sekarang kalau selera pasarnya itu adalah instan maka kita harus menghadirkan values yang ada di dalam filologi secara instan values-nya jangan kehilangan substansinya jangan sampai kehilangan esensi apa yang ingin ditampilkan hanya gara-gara kita mengikuti pasar pasarnya itu yang harus kita warnai kan esensi dari kita ini semuanya adalah memberikan manfaat ilmu ini orang ekonomi memberikan manfaat pada ekonomi orang kedokteran pada medis orang filologi itu itu harus memberikan manfaat pada ilmu kemanusiaan sekarang pasarnya untuk menyerap values kemanusiaan itu melalui cara-cara yang instan melalui youtube tiktok harus hadir disitu jadi pasar itu diperlukan supaya kita ada kalau tidak ada kita akan tersembunyi terus kalau saya boleh menganalogikan ini analogi saja analogi dalam tradisi tasawuf itu ada satu ungkapan bahwa Tuhan itu dulu berfirman dalam tradisi tasawuf itu aku ini kata Tuhan dalam diskusi aku ini adalah mutiara atau khasanah yang tersembunyi aku ingin diketahui gimana ya supaya aktual maka aku ciptakan sendiri makhluk makhluk itu ekosistem maka dengan menciptakan makhluk itu mereka mengenal aku jadi kalau aku ingin diketahui aku ciptakan makhluk saja kira-kira kalau filuloh itu ingin dikenal ilmunya ingin diketahui ya ciptakan ekosistem itu oleh kita anak-anak muda ini tidak kenal kita ciptakan apa yang disukai oleh anak muda ekosistemnya hidup saya kira itu jawaban dari saya terima kasih terima kasih Frok Oman untuk jawabannya ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat untuk barangkali ini ditujukan untuk Prof Haruk disini disebutkan bahwa disrupsi terhadap karya sasra itu nampaknya hanya sesuatu yang artifisial Prof Haruk bilang seperti itu katanya bukan yang esensial terus pertanyaan dari Mas Mas Roma Kiyokai ini beliau menyebutkan jika demikian jika disrupsi itu hanya berpengaruh pada karya sasra itu hanya sifatnya artifisial bukan esensial bagaimana menjelaskan fenomena KKN Desa Penari yang dalam KKN Desa Penari itu harus dituliskan terlebih dahulu melalui Twitter baru difilmkan tidak melalui sastra yang konvensional seperti novel dan lain sebagainya lantas jika demikian apakah bisa disebut bahwa karya sasra konvensional itu sudah terdisrupsi oleh Twitter dan lain sebagainya sehingga orang perlu menulis melalui Twitter atau melalui tadi film terlebih dahulu demikian mungkin untuk pertanyaan kepada Prof Haruk dari Mas Kiyokai tadi ya Mas Roma Kiyokai jadi yang penting adalah pertama kita harus membedakan antara sastra multimedia dengan sastra elektronik sastra multimedia itu sastra yang lebih berbasis pada teknologi media seperti televisi dan film basisnya adalah editing tapi sastra elektronik itu adalah sastra yang berbasis teknologi digital ya teknologi digital ini yang memungkinkan basisnya adalah komputer komputer campur telepon jadi internet dan menggunakan bahasa-bahasa yang disebut bahasa pemrograman atau coding tadi yang saya singgung sedikit tadi di dalam bahasa nah film KKN di Desa Penari pada dasarnya adalah multimedia nah Instagram Youtube viral itu hanyalah media distribusinya jadi media penyebarannya internet teknologi digital itu bukan merupakan bahan yang digunakan untuk menciptakan karya sastra nah kalau saya sebut substansial atau esensial itu artinya bahannya yang digarap itu adalah bahan digital seperti video game aplikasi link nah konsep link ini khas karena tidak ada di televisi ataupun film ini konsep digital jadi biasanya ada dua kecendungan yang penting di dalam sastra elektronik atau digital ini yang pertama adalah teknik link jadi bagaimana mempertahankan sastra dengan teks-teks yang lain yang secara bergerak secara tidak terbatas penggunaan link ini yang kedua adalah tadi yang berupa pemrograman bisa aplikasi disebut aplikasi atau yang membutuhkan bahasa yang bahasa pemrograman itu nah ini yang masalah di Indonesia itu sastra elektronik yang seperti yang lebih esensial substansial itu belum ada bisa dikatakan sepanjang pengetahuan saya jadi kebanyakan yang digunakan adalah bahwa media internet itu hanya sebagai alat penyebaran termasuk juga penjualan seperti penjualan itu seperti apa toko buku online tetapi substansi karyanya masih karya sastra cetak misalnya nah seperti buku pdf buku pdf itu tidak elektronik buku pdf itu hanya alat untuk menyebarkannya supaya disebarkan di internet dibagi di share dengan mudah diakses juga bisa dikirim dengan cepat dan sebagainya tetapi bukunya itu masih berbasis lain nah sastra multimedia itu sudah campuran berbagai media sehingga unsur bahasanya lebih tersisi tetapi itu bukan sastra elektronik itu sastra yang lebih dekat dengan sastra yang berhubungan dengan editing media nah saya kira begitu jadi film itu sebenarnya film multimedia tetapi disebarkan dengan melalui internet baik youtube instagram ataupun yang lainnya itu yang saya bilang itu masih masih apa sebagai media distribusi saya kira begitu terima kasih untuk penjelasannya Prof bahwa pernyataan pertanyaan tadi pada dasarnya adalah kita harus bisa membedakan antara sastra multimedia dan sastra elektronik yang satu itu sifatnya distribusinya saja sedangkan yang satu itu memang dibuat dengan menggunakan unsur-unsur yang lain selain unsur-unsur kebahasaan yang konvensional seperti sastra selanjutnya mungkin pertanyaan kita akan membuka pertanyaan langsung real time kepada para narasumber mungkin kita beri tiga kesempatan untuk para peserta yang hendak bertanya silakan raise hand nanti kami akan memilih siapa yang layak untuk menyampaikan pertanyaannya silakan bagi yang hendak bertanya dua pulang oh ya ya silakan silakan Mbak Mas Fadli Muhammad Isnaini yang hendak bertanya silakan dinyalakan saja lantangnya dan videonya baik terima kasih Kak moderator sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan video saya karena kondisi yang tidak memungkinkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya Fadli Muhammad Isnaini mahasiswa sastra Jawa UGM mohon izin untuk bertanya kepada ketiga Bapak Narasumber mengenai suatu hal Pak saya merasa di era disrupsi ini tadi kan disinggung bahwasannya ada bahwasannya mengikuti atau memenuhi pasar permintaan pasar itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan dalam inovasi-inovasi kajian atau penelitian-penelitian seperti itu khususnya dalam penelitian bahasa sastra termasuk juga filologi kajian-kajian manuskrip nah itu apakah apakah kolaborasi itu pasti dapat dilakukan antara tiga ilmu itu misalnya tetapi bagaimana caranya khususnya bagi mahasiswa yang awal ya Bapak itu dalam mengkolaborasikan dan mengelaborasikan ketiga ilmu itu misalnya sebuah objek diangkat dari manuskrip tetapi dari ilmu filologi saja kurang dapat menjelaskan masih terdapat nilai-nilai sastra dan juga dari aspek bahasa sebenarnya juga bisa diungkap nah itu bagaimana menyajikannya sejatinya penelitian interdisipliner yang saya maksud atau mungkin interdisipliner iya interdisipliner tetapi dalam cakupan lebih efisien gitu Pak untuk tataran awal kalau saya sependek pengetahuan saya mengenai bentuk-bentuk kajian interdisipliner itu biasanya menggunakan dua pandangan dua paradigma dan itu cenderung dilakukan oleh mereka yang sudah ahli seperti S2 maupun S3 nah dari S1 ketika ingin mencoba mengungkap semula dari local wisdom berupa manuskrip tetapi aspek bahasanya juga diangkat gitu dan juga sastranya juga diangkat nah itu kiat-kiatnya seperti apa menikl saya kembalikan kepada kak moderator baik terima kasih mas Fadli Muhammad Isna ini dari sastra Jawa langsung saja barangkali dijawab oleh para pembicara silakan siapa dulu silakan silakan Pak Oman baik saya dulu ya baik terima kasih terima kasih Mas Fadli ini pertanyaan yang dulu muncul juga di dalam benak saya saya sebagai mahasiswa S1 itu waktu itu tahun 90 ditawarin untuk masuk filologi dan saat itu saya tidak tertarik karena tidak ada yang salesnya tidak bagus mungkin waktu itu jadi karena untuk S1 itu kan untuk interdisiplin multidisiplin apalagi itu memang berat ya bagaimana menumbuhkan ketertarikan itu saya harus jujur bahwa ketika tidak ada sajian yang atraktif di depan saya saat itu sampai lulus S1 saya tidak tertarik dengan filologi saya tolak untuk menulis skripsi filologi meskipun waktu itu ada beasiswa tidak mau saya bilang karena itu untuk menerjemahkannya mentransitrasinya juga membosankan tapi bayangkan orang yang menolak dengan mentah-mentah seperti itu kemudian kok bisa berubah menjadi orang yang sekarang ini saya dengan ngariksa saja secara sukarela biaya sendiri waktu sendiri merumuskan sendiri mau menggawangi filologi saya kira kuncinya adalah menemukan sesuatu yang menyenangkan jadi cari sesuatu yang menyenangkan dulu saat itu saya menemukan sesuatu yang menyenangkannya adalah karena saya kebetulan dari pesantren saya bisa bahasa Arab saya orang Sunda saya bisa baca bahasa Sunda Jawa juga bisa Melayu bisa jadi tiba-tiba itu diminta membacakan satu teks yang saya akan dikasih honor kemudian teksnya itu teks Arab pegon dan ada honor jadi ada kebutuhan saya saat itu ketemu ketemu antara kebutuhan dan 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 tawaran saya butuh uang karena saya saat itu susah untuk kuliah saja susah untuk membiayai sendiri ada tawaran uang maka ketemu itu yang saya maksud ekosistem sebetulnya jadi tumbuhkan minat dulu pada sisi apa yang ada kelebihan di diri kita kemudian lihat kira-kira yang populer sekarang itu apa sih sebetulnya yang kira-kira diminati oleh pasar begitu ya menurut saya sih bukan hal yang tidak mungkin perlu waktu saja gitu perlu waktu Mas Padli ya untuk menumbuhkan gak usah berpikir interdisipliner dulu pokoknya sekarang saya mau menyunting itu aja tuh misalnya tentang jimat tuh di jimat dalam Hono Coroko mungkin Mas Padli karena sastra Jawa bisa Hono Coroko ambil jimat mungkin yang ada apa namanya khasiat-khasiatnya begitu tampilkan saja dulu nanti lihat reaksi pasar bagaimana mulai disajikan secara populer di kelas beratnya itu jangan lupa jimat itu itu sudah menjadi disertasinya Farouk maksud saya dokter Farouk PhD di Soas itu tentang jimat tapi dikemas demikian rupa ada orang yang tertarik dengan cap saya mah suka dengan cap kayak perangkok barangkali kumpulin capnya ada 2000 cap jadilah dokter Annabel Tehgalop kan disertasinya tentang cap jadi harus dimulai dari sesuatu yang ringan-ringan yang gampang tapi menyenangkan saya kira gitu terima kasih Farouk Oman untuk jawabannya selanjutnya Pak Suryadi bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Mas Fadli Muhammad Isnaini ini terkait bisakah kita berkolaborasi antara linguistik sastra dan juga filologi seperti itu baik Mas Ervin terima kasih Mas Fadli memang kita seperti yang dikatakan oleh Prof. Oman kita tidak usah terlalu berat untuk berpikir cari yang nyaman dulu saja cari yang nyaman itu sama saya dulu juga dari S1 saya itu penologi juga tidak suka Prof. Oman maaf karena memang tidak tahu bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab apalagi untuk membaca Arab Egon itu kemudian sastra juga saya begitu Prof. Farouk begitu membayangkan karya-karya sastra yang banyak kami juga membacanya juga takut akhirnya kami cari yang nyaman kami pilih linguistik nah ini ceritanya seperti itu dan kemudian linguistik yang menurut saya itu sangat menentang itu adalah linguistik historis komparatif yang kebetulan saya itu suka membanding-bandingkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain nah ini membuat kami nyaman jadi buatlah nyaman dulu kalau sudah nyaman kemudian kita bisa bekerja dengan senang jadi kuncinya itu Mas Patli kalau sudah senang apalagi menghasilkan nah nanti market itu akan memilih siapa yang dipilih siapa yang bisa tapi kita tidak usah menghiraukan itu tapi yang penting apa yang ada di dalam hati Mas Patli itu diikuti saya memilih filologi pilihlah filologi saya memilih sastra pilihlah sastra jadilah sastra yang andal atau jadilah filologi yang andal itu sudah cukup nanti kalau semua sudah dapat dimiliki nanti baru langkah berikutnya kita bisa interdisipliner saya begitu juga dulu tidak memahami tentang linguistik forensik kemudian setelah ada tuntutan dari institusi dan juga menjadi penugasan akhirnya itu saya tekuni dan karena ditekuni dan merasanya nyaman akhirnya apa yang terjadi banyak pekerjaan yang menumpuk yang harus digarap karena sekarang linguistik forensik itu hampir setiap bulan itu ada tiga dua kasus yang masuk artinya apa disini artinya kita harus benar-benar menyenangi dulu apa yang apa yang kita senangi itu akan menjadi lebih menarik hati kita apa yang kita cintai itulah yang kita miliki itu saya rasa seperti itu mohon maaf Prof. Faruk saya ikut menjadi bersastra terima kasih kami karena muridnya Prof. Faruk dulu pada waktu kami mengambil SDWD susastra dan kami takut dengan Prof. Faruk waktu itu jadi kami mengambil disiplin linguistik jadi intinya nyamannya dulu sekarang ketemu dengan Prof. Faruk dan ketemu Prof. Oman bagaimana menikmati sastra dan biologi terima kasih Mas Irwin itu mungkin yang bisa menumbuhkan motivasi untuk Mas Fadli baik terima kasih Pak Suryadi untuk masukannya selanjutnya Prof. Faruk mohon untuk jawabannya jadi begini ini yang biasa yang tadi juga saya singgung yang sebenarnya agak mencemaskan kalau kita latas jadi era digital era disrupsi kita perlu kajian multidiscipline kita enggak tahu kenapa harus multidiscipline jadi kalau kita bicara sekarang ini tentang disrupsi artinya sebenarnya adalah seberapa jauh gerakan inovasi yang begitu cepat terus menerus tanpa henti di bidang teknologi itu berdampak pada ilmu sastra nah jadi kalau kita melihat tadi misalnya paparan mengenai bahasa tadi ya ada perubahan bahasa yang sangat drastis sangat revolusioner dan sebagainya maka persoalan dasar kita setiap ilmu itu ditentukan oleh objeknya nah pertanyaan pertama adakah redefinisi mengenai bahasa misalnya adakah redefinisi mengenai bahasa ketika redefinisi terjadi terhadap bahasa maka ilmu bahasa akan berubah nah jadi sebenarnya itu sangat tergantung kepada objeknya kepada objeknya tapi kalau kita bicara tentang objek dan ilmu maka bagaimana dampaknya terhadap ilmu jadi memahami objek yang baru tidak bisa lagi menggunakan ilmu yang lama nah tuntutan tentang interdisipliner juga ditentukan oleh statement teoretik dan ontologis mengenai apa objeknya jadi kalau kita bicara tentang naskah definisi naskahnya masih definisi filologi yang lama maka tidak akan terjadi dampak atau perubahan terhadap ilmu filologi itu ilmu bahasa itu jadi di dalam misalnya dari linguistik ke pragmatik terjadi perubahan dalam definisi mengenai bahasa sehingga muncul paradigma baru di dalam memahami bahasa kalau kita bicara tentang sastra digital sastra digital itu artinya ada satu sastra yang baru yang memaksa kita meredifinisi bahasa sastra ada fenomena sastra multimedia yang memaksa kita meredifinisi sastra ada fenomena naskah yang baru yang memaksa kita juga meredifinisi naskah sehingga begitu naskah itu berubah secara substansial menurut objek formalnya maka akan terjadi perubahan juga di dalam ilmunya nah itu yang saya sebut sebagai mendasar yang mendasar kalau tidak ada mendasaran artinya itu sebenarnya efek yang sangat superficial itu yang saya maksud nah ini kita diterkam oleh wacana disrupsi itu apakah kita masih yakin bahwa sastra adalah ekspresi nilai-nilai luhur atau tidak sehingga kita mengejar nilai leluhur itu nah itu penting nah itu yang menentukan jadi apakah kita mau interdisiplin atau tidak interdisiplin tergantung kepada statement teoretik ontologis mengenai apa itu sastra apa itu naskah apa itu apa itu bahasa jadi kita bisa saja mengatakan ada sastra digital ada naskah digital ada bahasa digital misalnya yang karakteristiknya itu tidak bisa ditentukan dengan definisi yang lap dan konsekuensinya harus ada ilmu yang baru untuk memahami itu itu yang saya kira sangat penting jadi jadi itu yang paling ditentukan dulu saya kira begitu ya baik terima kasih untuk jawabannya apakah terkait pertanyaan mas padli tadi apakah kita perlu berkolaborasi dalam penelitian ternyata itu harus kita lihat dulu apakah kita perlu untuk melakukan itu atau tidak dan terkait dengan distribusi tadi kita yang harus penting itu adalah redefinisi terhadap suatu teori tertentu misalkan kalau itu ternyata ada sesuatu yang harus berubah maka kita perlu untuk meredefinisikannya dengan teori-teori baru ya karena teori lama tidak bisa menjawab teori yang permasalahan yang baru baik terakhir pertanyaan terakhir dari mas Frankie silahkan mas Frankie untuk menyampaikan pertanyaannya secara real time secara langsung apakah masih bergabung dengan kami mas Frankie oh oh iya sudah selesai satu kali lagi atau sudah sudah ya terakhir 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 Ya, karena waktu sudah habis ya, terpaksa kita harus mengakhiri sesi pemaparan dan juga diskusi di acara visiting lecturer kali ini. Mohon maaf kepada Mas Frenkie, kami tidak bisa mengelaborasi pertanyaan Anda. Barangkali itu visiting lecturer kali ini, barangkali ada statement terakhir dari para kemateri terkait dengan tema aktualisasi sastra, filologi, dan bahasa di era disrupsi ini. Kesempatan pertama, saya kembali ke Prof. Faruk untuk statement terakhir terkait tema kali ini. Ya, saya kira sederhananya apa yang saya sampaikan dalam makalah itu adalah bahwa apa yang kita sebut disrupsen itu adalah setengah fakta, setengah fiksi. Jadi, dia adalah wacana tentang masa kini, tapi juga tentang masa depan. Jadi kalau kita berkemas-kemas, itu kita berkemas-kemas bukan untuk masa kini, kita berkemas-kemas untuk berangkat ke masa depan. Maka ada pikiran tentang masa depan, ada ramalan, ada jugaan, dan sebagainya. Nah, dugaan itu lahir dari wacana-wacana. Tetapi wacana-wacana itu ternyata mengandung kepentingan, kepentingan. Yang sangat istilahnya itu neoliberal. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah selalu bersikap kritis. Kalau istilah Jawa, saya menyebutnya sebagai ngeli. Jadi kita bisa masuk di situ, tetapi kita tetap sadar. Tetap jangan sampai kita terbenam di sana, sehingga melihat itu sebagai satu-satunya kemungkinan bagi hidup kita, bagi diri kita. Saya kira begitu saja. Terima kasih, Fr. Faruk, untuk statement akhirnya. Kemudian statement terakhir dari Prof. Dr. Oman Fatur Rahman. Yang diperstilahkan. Terima kasih, Mas Ervin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari para pendengar semuanya. Saya kira kehadiran sekitar 300, meskipun sekarang sudah berkurang, para peserta pada seminar ini, ini bukti sebetulnya bahwa filologi, bahasa, dan sastra itu masih bisa eksis, masih bisa aktual di masa kini. Ada pertanyaan, ada respon, ada reaksi, itu artinya pasarnya masih ada. Jadi jangan terlalu khawatir, memang perubahan itu niscaya, tangganya akan banyak, tapi selalu langkah seribu itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oman, untuk statementnya. Kita beralih ke statement terakhir dari Dr. Muhammad Sufriyadi. Silakan, Bapak. Mohon maaf, mic-nya, pelantangnya di sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ervin. Terima kasih kepada Prof. Haruk, guru saya, dan Prof. Oman. Walaupun kita belum pernah ketemu, tetapi akhirnya bertemu juga, ya, Prof. Oman. Yang penting bahwa era disrupsi itu tidak bisa dihindari. Dan itu pun harus kita hadapi dengan apa yang kita miliki. Dan penggunaan bahasa yang begitu masif, kita harus bisa berbuat bijak. Perkembangan linguistik terus berkembang, mengikuti zamannya, walaupun berjalan tidak sekuat semasif perkembangan bahasa itu sendiri. Jadi, apapun para limis muda, sastrawan, dan penolok, mari kita bersatu demi kemajuan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya statement terakhir dari para pemateri, maka berakhir juga sesi pemaparan dan diskusi untuk visiting lecture kali ini. Acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ke MC. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi, dan juga kepada seluruh pembicara visiting lecture pada hari ini yang telah memberikan materi yang luar biasa menarik, di mana melalui pemaparan dan diskusi tadi, kita bisa melihat bahwa era disrupsi yang tampak sebagai suatu tantangan bagi studi filologi, sastra, apapun bahasa, rupanya juga dapat dipanah sebagai suatu peluang bagi kemajuan studi tersebut. Dan di sini kita tidak sepestinya menghindari apa yang terjadi dari kemajuan teknologi itu tetapi kita justru harus terus melihatnya dengan penuh kesadaran. Baik, Bapak-Ibu, acara visiting lecture hari ini telah selesai, namun sebelumnya akan ada sesi penyerahan sertifikat elektronik secara simbolis, di mana nanti akan diserahkan oleh Bapak Fauzan. kepada Bapak Fauzan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, pohon perkenan menerima Prof. Faruk sertifikat secara elektronik. Oke, ya. Iya, matur wun. Matur wun. Jangan kapok, Prof. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan diserahkan oleh Ketua Program Studi Sastra Indonesia kepada Dr. Soekarjo Waluyo, kami persilakan. Terima kasih, Prof. Oman, sertifikat dari kami, dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu langsung. Terima kasih, Pak Soekarjo. Saya terima dengan baik. Terima kasih. Untuk yang terakhir, akan diserahkan oleh Sekretaris Prodi, yaitu mohon maaf, akan diserahkan juga oleh Bapak Soekarjo Waluyo. Kepada Pak Soekarjo, kami persilakan. Ini sertifikat untuk Pak Dr. Muhammad Seriati M. Hum. Pembicaraan dari UDIB. Terima kasih, Pak Soekarjo. Terima kasih. Kembali Pak Karjo, saya terima sertifikatnya. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu beserta visiting lecture pada hari ini, terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya sebagai MC maupun kekurangan dari Panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu pada acara visiting lecture selanjutnya. Namun, sebelum acara ditutup, mari kita melakukan sesi foto bersama sekali lagi. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide-nya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak-Ibu dan seluruh pembicara yang hadir. Acara visiting lecture hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faruk, Prof. Oman. Terima kasih Prof. Faruk. Terima kasih Prof. Oman. Terima kasih. Siap, siap, siap. Bodeli. 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 Mas Pak Juru, jalan-jalan. Mas Pak Juru. Beberapa juga. Bodeli. Kos pak. Ok. Kasih. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.